Intro Kumbangwa minasang, kali ini saya mau membahas kata kerja keinginan dalam bahasa Jepang Kata kerja keinginan adalah kata kerja yang menyatakan keinginan Kata kerja keinginan dapat berubah menjadi bentuk positif sekarang, akhiran tai, negatif sekarang, akhiran takunai, positif lampau, akhiran takata, dan negatif lampau, akhiran takunakata Kata kerja keinginan yang akhiran tai, takunai, takata, dan takunakata itu hanya berlaku untuk orang ke satu dan orang ke dua saja Jadi kalau menyebutkan nama orang lain atau orang ketiga itu menggunakan akhiran tagarimas Perubahan kata kerja keinginan ini sama dengan perubahan pada kata sifat i Agar lebih sopan, jika menggunakan kata kerja keinginan ini menggunakan akhiran des Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kata kerja dalam bahasa Jepang disebut doushi Kata kerja bahasa Jepang dibagi menjadi tiga jenis Yaitu kata kerja golongan satu, kata kerja golongan dua, dan kata kerja golongan tiga Selanjutnya, perubahan kata kerja kamus menjadi kata kerja keinginan pada kata kerja golongan satu Satu, au, akhiran u diganti i, tambah tai, menjadi ai tai, artinya ingin bertemu, bentuk positif sekarang Au, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk negatif sekarang Au, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk positif lampau Au, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk negatif lampau Dua, tatsu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk positif sekarang Tatsu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk negatif sekarang Tatsu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk positif lampau Tatsu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi ai takunai, artinya tidak ingin bertemu, bentuk negatif lampau Tiga, tsukuru, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi tsukuri tai, artinya tidak ingin membuat, bentuk positif sekarang Tsukuru, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi tsukuri takunai, artinya tidak ingin membuat, bentuk negatif sekarang Tsukuru, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi tsukuri takunai, artinya tidak ingin membuat, bentuk positif lampau Tsukuru, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi tsukuri takunai, artinya tidak ingin membuat, bentuk negatif lampau Empat, yomu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitai, artinya tidak ingin membaca, bentuk positif sekarang Yomu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin membaca, bentuk negatif sekarang Yomu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin membaca, bentuk positif lampau Yomu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin membaca, bentuk negatif lampau Lima, sinu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin mati, bentuk negatif sekarang Sinu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin mati, bentuk negatif sekarang Sinu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin mati, bentuk negatif lampau Sinu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin mati, bentuk negatif lampau Enam, tobu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin terbang, bentuk negatif sekarang Tobu, akhiran u diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin terbang, bentuk negatif lampau Tujuh, hataraku, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin bekerja, bentuk negatif sekarang Hataraku, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin bekerja, bentuk negatif lampau Hataraku, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin bekerja, bentuk negatif lampau Delapan, oyogu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin berenang, bentuk negatif sekarang Oyogu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin berenang, bentuk negatif sekarang Oyogu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin berenang, bentuk negatif lampau Oyogu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi yomitakunai, artinya tidak ingin berenang, bentuk negatif lampau Sembilan, hanasu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi hanasitakunai, artinya tidak ingin berbicara, bentuk negatif sekarang Hanasu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi hanasitakunai, artinya tidak ingin berbicara, bentuk negatif lampau Hanasu, akhiranku diganti i, tambah takunai, menjadi hanasitakunai, artinya tidak ingin berbicara, bentuk negatif lampau Selanjutnya, perubahan kata kerja bentuk kamus, menjadi kata kerja bentuk keinginan, pada kata kerja golongan dua Perubahan ini lebih gampang ya, daripada kata kerja golongan satu, perhatikan Satu, taberu, akhiranku diganti tai, menjadi tabetai, artinya ingin makan, bentuk positif sekarang Taberu, akhiranku diganti takunai, menjadi tabetakunai, artinya tidak ingin makan, bentuk negatif sekarang Taberu, akhiranku diganti takunai, menjadi tabetakunai, artinya tidak ingin makan, bentuk negatif lampau Taberu, akhiranku diganti takunai, menjadi tabetakunai, artinya tidak ingin makan, bentuk negatif lampau Dua, singgiru, akhiranku diganti tai, menjadi singgitai, artinya ingin percaya, bentuk positif sekarang Singgiru, akhiranku diganti takunai, menjadi singgitakunai, artinya tidak ingin percaya, bentuk negatif sekarang Singgiru, akhiranku diganti takunai, menjadi singgitakunai, artinya tidak ingin percaya, bentuk negatif lampau Singgiru, akhiranku diganti takunakata, menjadi singgitakunai, artinya tidak ingin percaya, bentuk negatif lampau Selanjutnya, perubahan kata kerja kamus, menjadi kata kerja bentuk keinginan, pada kata kerja golongan 3 Pada kata kerja golongan 3, perubahan ini tidak ada rumusnya, jadi harus dihapalkan Satu, kuru, menjadi kitai, artinya ingin datang, bentuk positif sekarang Kuru, menjadi kitakunai, artinya tidak ingin datang, bentuk negatif sekarang Kuru, menjadi kitakata, artinya ingin datang, bentuk positif lampau Kuru, menjadi kitakunakata, artinya tidak ingin datang, bentuk negatif lampau Nomor 2, suru, menjadi sitai, artinya ingin mengerjakan, bentuk positif sekarang Suru, menjadi sitakunai, artinya tidak ingin mengerjakan, bentuk negatif sekarang Suru, menjadi sitakata, artinya ingin mengerjakan, bentuk positif lampau Suru, menjadi sitakunakata, artinya tidak ingin mengerjakan, bentuk negatif lampau Ini ada penjelasan tambahan Jadi, jika menggunakan kata kerja bentuk mas Ingin diubah menjadi kata kerja bentuk keinginan, itu lebih mudah Daripada perubahan dari kata kerja bentuk kamus Kalau menggunakan kata kerja bentuk mas, akhiran mas diganti tai Perubahan ini berlaku untuk semua kata kerja Kata kerja golongan 1, kata kerja golongan 2, dan kata kerja golongan 3 Semuanya sama Akhiran mas diganti tai, diganti takata, diganti takunai, diganti takunakata Contohnya, kata kerja golongan 1, utai mas Mas diganti tai, menjadi utai tai, artinya ingin menyanyi Kata kerja golongan 2, wasure mas Mas diganti tai, menjadi wasure tai, artinya ingin lupa Kata kerja golongan 3, benkyoshimasu Mas diganti tai, menjadi benkyoshitai, artinya ingin belajar Selanjutnya, kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk keinginan Kalimat positif sekarang Contoh kalimat Nihong de, hatara kitai kara Nihong goo, benkyoshite imas Nihong, Jepang Partikel de, artinya di Hatara kitai, ingin bekerja Dari kata kerja kamus, hataraku Kara, karena Nihong goo, bahasa Jepang O, partikel O, untuk menunjukkan objek Benkyoshite imas Artinya, sedang belajar Kalimat ini artinya Karena ingin bekerja di Jepang Saya sedang belajar bahasa Jepang Kalimat negatif sekarang Contoh kalimat Kyo, hari ini Partikel O, untuk menunjukkan subjek Kyo, hari ini Partikel O, untuk menunjukkan subjek Dari kata kerja kamus Iku Des, untuk menunjukkan ini kalimatnya Sopan Kalimat ini artinya Hari ini lelah ya Besok saya tidak ingin pergi Berwisata Kalimat positif lampau Contoh kalimat Kodomo no toki Isya ni narita kata des Kodomo, anak-anak Toki, saat atau waktu Isya, dokter Partikel ni, narita kata Artinya, ingin menjadi Ini kata kerja kamusnya Naru Jadi, diubah menjadi Bentuk positif lampau Bentuk keinginan Des Menunjukkan bahwa ini adalah Kalimat Sopan Kalimat ini artinya Waktu anak-anak Saya ingin menjadi dokter Jadi, keinginan ini Ada pada waktu Lampau ya Waktu saya masih anak-anak Tapi sekarang sudah berubah Tidak ingin menjadi dokter lagi Kalimat negatif lampau Contoh kalimat Kino, koakat takara Eiga kang de Hora, eiga o Mitakunakat ta des Kino, kemarin Koakat ta Ini bentuknya positif lampau ya Artinya, takut Kata sifat i Kara, karena Eiga kang bioskop Partikel de Artinya, di Untuk menunjukkan tempat Hora, eiga Film horror Partikel o Untuk menunjukkan objek Jadi, objeknya Hora, eiga Mitakunakat ta Artinya, tidak ingin Menonton Jadi, ini kata kerja Bentuk kamusnya Adalah miru Kata kerja golongan dua Diganti bentuk negatif lampau Menjadi Mitakunakat ta Des Ini tidak menunjukkan Bahwa ini bentuk lampau ya Tapi, ini menunjukkan bahwa Ini adalah kalimat Sopan Kalimat ini artinya Kemarin, karena takut Saya tidak ingin menonton Film horror di bioskop Terakhir, latihan Renshu Ubahlah Kata kerja ini Menjadi kata kerja Keinginan Bentuk negatif sekarang Positif lampau Dan negatif lampau Nomor satu Hashiru Kata kerja golongan satu Artinya, berlari Nomor dua Nomu Kata kerja golongan satu Artinya, minum Nomor tiga Oboeru Kata kerja golongan dua Artinya, mengingat Nomor empat Riorisuru Kata kerja golongan tiga Artinya, memasak Silahkan tulis jawaban kalian Di kolom komentar Nanti akan saya balas Dan akan saya koreksi Ya Jangan takut salah Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan Bunyikan tanda lonceng Supaya Kalian tahu Saya mengupload video baru Jangan lupa juga Share video ini Ke teman-temanmu Yang sedang belajar bahasa Jepang Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.